Selamat pagi, salam dari Biak, Papua! Kita akan melanjutkan pencarian tindakan kita di Biak. Marcia Otasra, gue Erika Sarsa, for Mind Train! Mind Train! Pencarian surga di Tanah Biak, Papua masih berlanjut. Tempat yang tidak pernah mengecewakan dan tidak berhenti membuat gue jatuh cinta dengan pesonanya. Dan inilah kelanjutan perjalanan kami di timur Indonesia. Biak adalah pulau terbesar di antara rantaian, pulau kecil, tak hanya daratannya saja yang memiliki pesona. Namun Biak juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Dan sekarang giliran gue eksplor laut Biak dengan kemampuan diving kami. Salah satu kepulauan lainnya di Biak yang cukup terkenal adalah Pulau Padai Do. Pulau ini menawarkan sensasi penyelaman gua bawah laut atau cave diving. So, tunggu apa lagi guys? Gue mau siap-siap untuk menyaksikan keindahan bawah laut Biak tepatnya di kepulauan Padai Do. Menyelamat atau diving adalah kegiatan yang harus benar-benar prepare guys. Semua perlengkapan harus dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang gue lagi siap-siap dulu pakai perlengkapan divingnya. Pasti ini, alat yang kalian pakai untuk diving aman dan sesuai standarnya. Hal ini penting banget, agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa saat diving. Kalau lo liat, gue sekarang bakalan turun pakai sidemount. Ini agak... Sebenarnya ini udah sering banyak orang pakai juga. Cuma di My Trip My Adventure baru beberapa episode ditayangin. Jadi sebenarnya ini ada perbedaannya. Backmount dengan sidemount. Tengki ada di sebelah kanan-kiri, kalau backmount ada di belakang. Nah, keuntungannya lo pakai sidemount. Karena konfigurasi ini bisa lo lepas di dalam untuk masuk sila kecil dan segala macam. Kalau lo ada penyakit back pain juga, lo bisa gunain teknik ini untuk diving. Karena terlalu berat kalau misalkan lo pakai di belakang, lo bisa pakai gunain teknik ini. Di sini gue bukan instructor, jadi bukan maksudnya untuk mengajarkan. Gue hanya memperkenalkan aja kalau diving lebih berwarna nanti di My Trip My Adventure. Oke? Gue sekarang mau turun nih. Nanti gue yang lain. My Trip My Adventure. Oke, ready guys. Kita backroll sama-sama. Let's go diving. Look at this guys. Very beautiful. Indonesia emang juara. Cantik banget lihat tampak atas gini. Nah, yang berlubang itu goanya. Nah, kita mulai menelusuri selas-sela goa. Dan inilah cave hundi spot diving. Wow, menantang bro. Buat cave diving, kita harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai merusak keindahan yang ada. Gue takjub banget. Ini spot diving yang keren dan eksotis. Kami memasuki celah-celah goa. Untung di dalam goa cukup terang berkat pantulan cahaya matahari di atas. Beneran asik dan lumayan bikin merinding, bro. Alam Indonesia itu emang kaya banget. Tuh, lihat. Banyak ikan dan tumbuhan laut lainnya yang ada di cave ini. Yang bikin tempat ini tambah keren, visibilitinya, bro. Visibiliti adalah jarak pandang kenjernihan air kita saat diving. Nah, visibiliti diving di sini saking jernihnya sekitar 20 sampai 30 meter. Berarti jernih banget, kan? Yang uniknya dari goa hundi yang membuatnya cocok untuk wisatai cave diving ini berupa lorong sepanjang sekitar 20 meter. Karakter goa hundi memang terdiri dari beberapa celah. Dan ini yang membuat keren menelusuri celah-celah goa dengan berbagai ukuran. Makin ke dalam, ruang goa semakin gelap. Wah, gue sepertinya melihat sesuatu yang unik nih. Bentuknya yang rata dan menari-nari jalannya. Lucu ya? Itu namanya persian carpet flatwork. Ayo guys, kita cari lagi yang unik-unik. Nah, karakter biota laut di cave hundi ini banyak ikan-ikan kecil dan karang-karang daun. Nah, kalau itu udah tau dong, ada anemon dan nimonya. Halo Nemo, aku rikas. Nah, kalau itu namanya Bubble Coral. Lumayan beraneka ragam juga ya biota lautnya. Gak nyangka, cave dive kali ini berkesan banget bro. Khususnya buat gue pribadi. Karakter goanya benar-benar mempesona. Inilah keseruan kami dan pempesona saat mengeksplor bawah laut biak Papua. Masih ada hal menarik lainnya yang akan kami temukan setelah ini. So, stand by terus di My Trip, My Adventure. Sub indo by broth3rmax